What's up Nikison disini, kembali lagi di video CDID gue tentu aja Di hari ini, aku akan nge-review ya kan sebuah mobil full spec lagi yang non-limited Yang tentu aja kamu bisa beli sekarang di CDID Dan kalau misalnya kamu tau sendiri ya kan, ini itu adalah mobil Toyota Hilux Versi limited full spec, kalau misalnya kamu tau sendiri ini yang versi Tune tahun 2018 gitu ya kan Dan tentu aja kalau misalnya kamu tau sendiri Kalau mendapatkan informasi ini itu dari Discord serverku, jangan lupa buat nge-join ya buat kalian yang belum tau Kita memiliki beberapa update untuk mobil-mobil diesel sebelumnya Kalau misalnya kamu tau sendiri gitu ya kan, kita memiliki upgradable engine sound Tentu aja untuk Toyota Hilux yang tahun 2018-2021 gitu ya kan, itu sudah masuk di update ini Pertama bahwa untuk mobil Hilux ini yang non-limited ya kan, bisa menjadi sebuah mobil yang cukup menarik Oke, jadi kita langsung aja coba untuk membeli mobilnya ini ya kan Seingatku mobilnya itu ada di sekitar ini ya kan, Toyota dealership Jadi kita bakalan lihat ya mobilnya ada di sini atau enggak Oh bener, mobilnya ada di sini oke, kalau misalnya kamu tau sendiri ini yang tahun 2022 Asalnya kamu bisa membeli yang tahun 2018 atau gimana gitu ya kan Tetapi aku pengen membeli yang versi 2GD di sini ya kan Tentu aja ini mobil seharusnya bisa menjadi mobil full spec Oke, kita bakalan lihat seberapa mantap jenis ini mobil, apakah bagus atau enggak Tanpa memerlukan gempas gitu ya untuk mobilnya ini 500 juta tanpa gempas Kalau misalnya kalian membutuhkan gempas ya, silahkan beli di beli airbag.com dengan kode Nikison Or 5% off Dan ini adalah mobilnya, bener-bener coake banget ya kan Kalau misalnya kamu tau sendiri, ini mobil memang super-duper tinggi Tapi tenang, kalian bisa dimodifikasi ini mobil ya kan Tentu aja di bagian depannya ini mobil sudah duitel banget Dan ini yang versi tahun 2022 atau enggak tahun 2021 ya kan Menjadikan mobilnya ini menjadi salah satu Hilux paling baru Tentu aja mesinnya itu 2GD dan kawan-kawan gitu ya kan Mobilnya ini tuh ya menarik banget dibuat full spec Mungkin aku akan mencoba untuk yang tahun 2018 atau gimana gitu ya kan Next time, jadi kita bakalan dengerin suaranya terlebih dahulu Oke oke menarik mobilnya ini, kalau misalnya kamu tau sendiri ini 2GD ya Turbonya gitu ya kan, aku nggak tau sebelumnya itu ada atau enggak Tapi tentu aja kalau misalnya kamu tau sendiri ya kan Ini mobil itu sudah memiliki update change lock Jadi seharusnya ini mobil ya sudah bagus gitu ya kan Tentu aja ini mobil bener-bener berat banget Kamu harus hati-hati untuk nge-setir ini mobil Karena ini mobil memang ya super duper ya agak booty lah ya untuk awal-awal Mungkin aku bahkan coba untuk nge-fix untuk masalah booty-nya ini mobil Kalau misalnya belum tau booty ya tentu aja ini mobil cukup limbung Tentu aja untuk lampunya sendiri di bagian belakangnya cuake banget bro Di bagian depannya ini juga cakep gitu ya kan Tentu aja kamu bisa high beam untuk mobilnya ini karena ini ada mobil bagus Serta untuk lampu scene-nya kalau lebih seperti ini Oh kayak seperti fading in, fading out gitu ya kan Bagus banget tentu aja di bagian belakangnya kalau lebih seperti ini Very nice car menurutku oke Menjadi sebuah mobil yang memiliki detail yang sangatlah keren menurutku Oke jadi kita mau jangan lupa lagi langsung aja kita coba menuju ke sentuh Dan kita lihat seberapa cakepnya kita bisa modifikasi ini mobil Seperti yang aku bilang oke mobilnya itu memiliki turbo charge Ini sudah 20 bro untuk busnya Untuk mobil stock bener-bener gila Tentu aja untuk modifikasi ini mobil Yang memiliki front bumper pertama kurang lebih seperti ini gitu ya kan Kurang lebih modifikasi untuk mobil-mobil overhead seperti ini Ada memiliki snorkel juga gitu ya kan Snorkel yang lain serta ya snorkel yang lain Kurang lebih seperti itu Gak ada kayak seperti carbon fiber parts gitu ya kan Which is ya menurutku agak sedikit emang Gak ada tapi gak apa-apa sih Tentu aja untuk mobilnya ini ya modifikasinya memang bener-bener dibuat Kayak seperti offroad atau gimana gitu ya kan Jadi ya kita bakal coba untuk ngeliat yang lainnya Rail bumper kita memiliki beberapa disini gitu ya kan Ada oh my goodness Aduh kayak ginian Kita memiliki seperti ini juga Wow Apa ini? Ini kayak seperti sedikit bar Untuk ngejadiin mobilnya ini tuh lebih stabil gitu ya Kalau misalnya di relive ya kan Ini cukup bagus ya oke Oh no nevermind Ini kayak seperti partsnya untuk modifikasi mobilnya orang Wah ini keren sih menurutku Oke tentu aja kita memiliki ya box Toyota GR Ada box Indomie tentu aja ya kan Dan tentu aja ada kayak seperti ini Ada di bumper tank seperti ini Serta ada pisang one tentu aja oke Aku lebih suka yang ada kayak seperti ini Bumper-bumpernya Ini kelihatan cakep sih menurutku Serta ini mobil gak ada livery sama sekali Kurang lebih seperti itu Ini kenapa kok rame banget gile Oke kalian harus hati-hati dengan ride handnya Mungkin ini bakal sedikit ku cepen lah ya Karena memang ini mobil pengen ku jadiin Kayak seperti full spec mobil-mobil cumi-cumi gitu Kayak biasanya Mainin untuk si offsetnya oke Ingetan ini aku pengen ku jadiin kan Kayak seperti mobil-mobil limited pada umumnya Oke jadi ya makanya itu aku ngasihin sedikit tutorial ya Kayak seperti biasanya gitu Di bagian belakangnya juga jangan lupa ya kan Karena di bagian belakangnya ini menurutku cukup ya terlalu miring juga sih ya Jadi kalian harus mainan campernya Mungkin untuk yang di rearnya aku jadiin plus 2 Ya kan untuk di frontnya aku jadiin plus 1 Kayaknya ini udah bagus Mungkin bakal aku sedikitin Talu rusin dikit gitu loh Pokoknya ya kan kurang lebih untuk mobilnya ini Jadi kurang lebih seperti ini harusnya Oh damn this looks nice Langsung spot on gitu ya very nice Oke mobilnya bautnya 6 Kamu harus hati-hati oke Mungkin untuk mobilnya kayak seperti ini sih Baut 6 sih banyak banget sih pilihannya Ya damn boy you look so good Ini kayaknya cakep sih untuk mobilnya ini Jadi aku bakal pake yang ini ya Untuk banyak super duper tebal ya Karena ini memang mobil aslinya dibuat kayak seperti overroadan Atau gimana buat heavy duty stuff Tapi tentu aja ini mobil pengen ku jadiin kayak seperti full spec Dan kawan-kawan gitu ya kan Jadi yang bakal aku lakuin Itu tentu aja menuju ke private server oke Bener-bener oh my goodness terlalu Terlalu rusuh oke Aku memang lebih suka publik gitu ya kan Banyak yang rame atau gimana Tapi izin aja Komisnya terlalu rusuh sih ya agak sesuatu sih Memang banyak bojil kematian Tapi gak apa-apa Kita bakalan lanjut disini gitu ya kan Dan tentu aja kita bakal menuju ke mobil lagi Aku celongin kayak seperti biasa gitu ya kan Jangan terlalu celong Komisnya terlalu celong sih yang gak terlalu bagus gitu ya kan Seperti mobil-mobil cumi-cumi yang lain gitu Celongnya sedikit aja Mungkin 0,0 sampai 0,1 gitu ya kan Kalau lebih sekitar sini Karena tentu aja untuk lipsnya ini Bakalan sedikit ngebantu lah ya Untuk ini bandnya sendiri oke Tentu aja kalian jangan lupa Menuju ke lipswit terlebih dahulu ya kan Karena ini pengen ku sedikit lebarin Mungkin sekitar segini gitu ya kan Untuk di frontnya juga sama gitu Sekitar 0,3,4 Biarin kalian reset terlebih dahulu gitu ya kan Tentu aja kalian benakin setelahnya Kalian di reset seperti ini oke Masih sedikit ngebug Jadi kalian harus hati-hati Untuk ini oke Mungkin kalian sedikit Bakal menghamburkan sedikit uangnya kalian disini gitu ya kan Kalau misalnya masih kelihatan hitam-hitamnya seperti ini gitu ya kan Kalian menuju ke disk offset lagi Kalian tambahin sedikit aja His offsetnya Mungkin yang menambahin dikit itu gak apa-apa Jadi sedikit keluar banget gitu Masih gak apa-apa sih menurutku Dan kalau lebih seperti ini Yang ada di bagian kanan ini itu Menurutku sudah clean banget menurutku Ini sudah kelihatan cuwake banget Gila ini mobil menarik sih Untuk velgnya memang sedikit kekecilan ya Tapi ya gimana lagi Ini bukan yang versi limited Menurutku ini yang paling bagus sih menurutku Oke tentu aja untuk colorsnya sendiri ya kan Kalian jadiin ini mobil gak tau Kalau misalnya kalian pengen jadiin yang biasa gitu ya kan Kalian jadiin kayak seperti abu-abu ini Sudah kelihatan bagus Tapi aku lebih suka yang sedikit luar biasa Jadi yang aku akan lakukan Itu kurang lebih Aku jadiin warna kayak seperti ini lah ya Kayak seperti warna sedikit Canda Kayak gini ya gitu ya Mantap jiwa dan itu aja Jangan lupa untuk chrome-nya Kalian delete aja Untuk mobilnya ini Karena chrome-nya ini itu Sedikit jadi ini mobil Kelihatan kayak seperti mobil biasa gitu Kalau misalnya tanpa chrome Ini mobil jadi kayak seperti mobil limited Dan jangan lupa lagi Menuju ke light color ya kan Kalian menuju ke DRL Terserah kalian bakalan ganti DRL-nya apa gitu Mungkin warna merah Biasanya kalian itu suka gitu ya Mungkin aku lebih suka warna merah Sedikit marun Sedikit di Kayak seperti ini gitu Sedikit pink gitu loh Foglamp-nya tentu aja kalian jadiin yellow Karena ini mobil gak ada kayak seperti Mini Pro-G-nya Alu gimana gitu ya kan Memang sedikit kelihatan racer Tapi gak masalah oke Tentu aja menuju ke tuningan Engine Terus bisa kalian stage 3 Untuk mobil yang ini Oke ini yang aku suka dari Semua cumi-cumi Oke fully tuneable Dan aku pengen dengerin Suaranya apakah sudah keupgrade Kalau misalkan mobil belum tau Suaranya yang belum diupgrade Kurang lebih seperti itu Oke Bakalan kita upgrade sekarang Turbo-nya kalau misalkan single Bisa 38 Pertanda kalau misalkan twin turbo Seharusnya bisa gede banget Oke 25 gak bisa Sampai 22 Pertanda bahwa untuk Total boostnya itu 44 This is very nice bro Kita coba respawn gitu ya kan Mari kita dengerin Apakah suaranya itu bakalan Perubah Perubah bro Untuk suaranya Oke dengerin Oh that's nice Suaranya Benar-benar crazy Mungkin kekurangannya ini mobil Gak ada Kayak seperti asapnya Oke Mobilnya ini sudah Kosesiga atau gimana Asapnya itu masih belum keluar Tapi untuk suaranya Itu bisa Mantap jiwa Lebih keren gitu ya kan Untuk suaranya ini Kayak seperti ada Gak tau Popcorn-popcornnya gitu Kalau misalkan tau Suara jangkrik gitu Kalau misalkan di Jawa Dengerin deh Untuk suaranya Ada kayak Paham gak sih Aku gak isah Cara ngomong ini Gimana aku kurang tau Pokoknya suara jangkrik ada Which is Yang di full spec ini Biasanya ada ya kan Berarti ini mobil Ini adalah mobil full spec sekarang Oke Aku bener-bener bahagia Untuk update-nya ini Menjadiin serian Menjadi mobil cumi-cumiku Itu lebih keren Oke very nice Jangan lupa kan Jadiin kayak seperti ini gitu ya kan Abu-abu Dan tentu aja Ini gak bakal Aku jadiin glossy Karena untuk velg-nya ini Itu ya kayak seperti Velg-velg matte gitu ya kan Jadi ini mobil Sudah keliatan Cake banget menurutku Oh my goodness Suaranya bener-bener crazy Oke Jadi kita langsung aja Coba ya kan Ngedino mobilnya ini Seberapa gilanya Mobil full spec gue sekarang Untuk Hilux Dan bener kiri-kiri Lampang itu Oke 604 HP Dantornya 1164 Akserasi dari mobilnya ini Itu bener-bener crazy Oke Very nice mobilnya ini Tentu aja Untuk akserasinya Bebisanya dia sendiri gitu ya Cukup cepat Menuju ke 150 km Atau gimana Ingetan Ini mobil itu Bukan menjadi mobil Yang paling ringan Atau gimana Jadi ini mobil Menjadi salah satu mobil Yang cukup berat lah ya Karena kamu tau sendiri lah Ini mobil pickup yang gede banget Bisa dibilang SUV Atau gak Mini truck gitu gak sih Dan mobilnya ini Masih ada sedikit limbungnya Tapi ini mobil gak sampai Kayak cungkir balik Atau gimana gitu kan Kayak sebelumnya update Ini mobil kayaknya Sudah di fix Oke Jadi bisa dibilang Ini mobil cukup stabil Untuk mobil-mobil Kayak seperti ini Gaspol ya Mobilnya ini Dan mantap jiwa Mobilnya juga 4x4 ya Kalau misalkan belum tau Ini AWD atau 4x4 Aku juga-jah kurang tau ya Pokoknya ini mobil Super-duper mantap jiwa Itulah kenapa Toruknya bisa sampai segini gak sih Tentu aja kita coba sedikit Oke Belokannya masih sedikit Kayak perahu Oke Masih sedikit boatly Tapi super-duper Lebih stabil ya Pada saat stok-stok tadi itu Bener-bener gak stabil Sama sekali sih Ini mobil Stabil banget ya Bisa dibilang ini mobil Sangatlah oke Dibuat mobil full spec Dan itu aja top speednya 231 kmh Oke Cukup cepet sih Untuk mobil-mobil kayak seperti ini Mungkin kalau misalnya kalian Pengen diesel run Atau gimana gitu Memakai mobilnya ini Itu masih bisa Kalian sudah ngejual Yang versi tune gitu ya kan Kalian sedikit nyesel Atau kalau kalian belum beli gitu ya kan Kalian bisa beli yang versi ini Oke kurang lebih hampir-hampir sama Mungkin kurangnya Gak ada asapnya gitu Tapi suaranya Mantap jiwa Oke ini kayak seperti mobil-mobil tune Untuk suaranya sendiri Karena ya kita memiliki update yang cukup Wangi Ya barusan itu Dan bisa aku bilang Ini mobil cukup cakep juga Dibuat ngerace Oke Aku jarang-jarang ngomong Mobil cumi itu Bagus dibuat racing di sentul Dan aku bisa bilang Ini mobil cakep dibuat racing di sentul Karena ini Ya enak banget sih Mungkin kalian harus Dikit hati-hati Untuk belokannya gitu ya kan Kadang-kadang putih menuju ke kiri Langsung kanan itu Agak putih Tapi kalau misalnya kalian Ya sedikit alon-alon atau gimana Ini mobil Very nice Oke mobil laksasa kayak gini Oke jarang-jarang bisa seenak ini Time ku not the best Oke Mungkin aku bisa satu menit 30 detik-an lah ya Mobilnya ini memang Bukan menjadi mobil yang paling cepat Tapi ya Paling menarik sih menurutku Selama ini ya kan Mungkin ini bisa aku bilang Salah satu mobil Ya asal yang ku jadikan full spec Yang cukup menarik oke Masuk top 3 lah ya Selama ini aku membuat video-video Mobil non-limited full spec Dan kalau lebih seperti itu Untuk video hari ini Oke menurut kalian Gimana untuk mobilnya ini Apakah kalian suka dengan mobil Seperti ini atau tidak Kalau misalkan suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini And I will see you guys At the next video And goodbye